dan untuk defense untuk serang untuk kontrol ini tuh menurut gua hampir sempurna buat gua Oke guys kembali lagi bersama gue Hansen dari review ID Di depan ini sekarang gue ada raket yang akhirnya muncul lagi brandnya itu yaitu brand Victor ya jadi kemarin ini juga ada yang nanyain Kak tolong review lagi dong dari brand-brand Victor Oke nah jadi sekarang gue akan nge-review satu brand eh satu brand satu model dari Victor yaitu model yang menurut gua ini salah satu legend ya Jadi dia raketnya bukan raket baru raketnya udah lama sekali udah lama banget ya udah 10 tahun lebih Jadi raket ini tuh ini adalah salah satu raket favorit Victor gua ya jadi gua Victor tuh salah satu yang favorit tuh ini gitu ya Nah jadi raket ini tuh udah lama beredar udah lama dan kebetulan gua sendiri juga belum pernah punya raket ini Jadi raket ini pun dipinjemin dan gua udah berapa kali nyobain punya temen gua dan raket ini tidak pernah mengecewakan Nah salah kan kalian yuk kita lihat raket Victor nya adalah raket Bravesword 12 Nah kalian pasti pernah denger lah Bravesword 12 Jadi raket ini tuh udah legend menurut gua ya Dipake dulu sama Lyongde ya jaman-jaman Lyongde masih sama Yuyonsong ya Ini raket terkenal banget lah dulu Jadi udah banyak banget yang pake juga raket ini Nah mungkin warnanya di depan gua ini ada yang warna biru warna putih hitam Dan kalo gak salah sih dulu ada beberapa warna juga Kalian nanti bisa cek aja di google lah kalian bisa search Cuman yang sekarang beredar yang kalian masih bisa beli mungkin warnanya tinggal biru putih ya Ada mungkin yang anniversary yang dari Victor ya mungkin yang warna biru tua Itu ada juga tapi harganya lebih mahal Ini mungkin kalian masih bisa beli raket ini Cuman gua mau bahas dari ini aja ya dari speknya ya Jadi raket ini tuh sebenernya raket yang sangat enak menurut gua Dia memiliki berat yang head heavy ya Terutama dia buat nyerang sebenernya Tapi raket ini tuh termasuk tergolong yang cukup ringan ya menurut gua Jadi raket ini tuh gak berat dan gak ringan juga gitu Jadi raket ini tuh menurut gua balance banget sih gitu Gua gak merasakan raket ini head heavy tapi ini sebenernya head heavy sih Raket ini berasanya balance menurut gua ya Balance merasa gua Dan untuk defense untuk serang untuk kontrol ini tuh menurut gua hampir sempurna buat gua Gitu jadi kalo gua salah kalian bisa tulis langsung di komen Kalian pasti udah punya pengalaman lebih banyak dari gua yang punyanya Dengan raket ini tuh seperti apa gitu ya Nah jadi kalo disini tuh tertulis disini ada Brainstorm 12 ya disini Disini ada tulisan Brainstorm Victor Walaupun yang ini gua dipinjemin sama temen gua dan temen gua juga udah pake Wow udah lama ini dan banyak bocel-bocelnya banyak cacatnya disini Dan keliatan lah ini raket yang memang sering dipake sama temen gua Nah gua berkesempatan untuk pinjem punya dia Mungkin gua kedepannya bakal beli juga si raket ini Karena raket ini tuh salah satu raket yang menurut gua enak ya untuk dipakenya gitu Nah terus mungkin modelnya sih standar banget ya menurut gua Kalo desain sih gua sebenernya jujur aja jujurnya ini gak bukan selera gua ya Jadi kayak raketnya biasa aja lah Brainstorm 12 Kalo kalian gak coba atau gua gak coba gua gak akan beli raket ini gitu Tapi setelah gua coba berkali-kali dengan tarikannya sekian 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 Semuanya enak gitu Jadi memang raket ini tuh buat gua cocok banget gitu Nah terus apa sih kelebihan raket ini Nah jadi menurut gua raket ini tuh untuk tipenya bukan tipe serang menurut gua ya Jadi raket ini tuh untuk tipe kontrol Jadi kalo nyerang itu sebenernya menurut gua Dia agak terlalu ringan buat gua untuk gebuk-gebukan Jadi kalo kalian yang suka gebuk-gebukan Kalian sih sebenernya bukan beli raket ini Jadi raket ini tuh untuk pemain yang kontrol Jadi untuk kontrol, untuk defense Wah ini raket enak banget sih gitu Jadi untuk kontrol, lob, untuk drop shot, untuk defense ya Untuk balikin bola ini raket tuh cukup enak menurut gua gitu ya Jadi si raket ini tuh balance lah dia bisa di all around sebenernya Tapi untuk smashnya agak kurang menurut gua agak kurang ya Jadi kalo kalian yang suka smash ya jangan beli raket ini lah kalo menurut gua Tapi kalo kalian tipe-tipenya kontrol, pressing-pressing, drop shot senengnya kayak gitu gitu Defense udah ini raket kalian boleh coba sih gitu ya Nah terus sebenernya kenapa sih dari dulu gua ga beli raket ini Jadi raket ini tuh dia sebenernya raket yang gua suka Tapi kenapa ga gua beli? Karena raket ini tuh katanya ringki Jadi raket ini tuh tidak sekuat raket-raket yang lain Sekarang gua pakenya sih leaning N99 Itu kuat banget menurut gua udah teruji lah Dulu gua pake Astrok Voltric FB Ancur dua-dua biji Astrok Ancur Kemarin terakhir gua pake leaning N99 Itu sampai sekarang Syukur-syukur belum ancur ya Jadi masih oke Nah gua tuh tiap kali tuh bingung Ini gua mau beli raket Tapi aduh Takutnya ancur Takutnya retak Karena pengalaman temen-temen gua raket ini tuh memang tidak sekuat yang lain gitu Framenya tuh agak terlalu tipis Emang kalo kalian liat ya Ini ya Ini raket tuh ya Ujungnya tipis banget sih ini Liat nih Kalo kalian liat ini tuh ya Ini tipis banget sih disininya Nah ini kalo ini kan paling rawan kan biasanya disini ya Disini ya paling rawan nih Kalo misalnya kalian main double nih main double Aduan nih Biasa kan yang ancur disini Kalo ga disini 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 Di ujung-ujung sini kan Biasanya jarang disini kan Yang kena disini Nah ini disini tuh kecil banget sih menurut gua nih Kalian bisa liat disini ya kalo kalian liat Ini tuh besar Dia kecil-kecil banget disini ya Kecil Kalo kalian nih gua bandingin dengan raket yang lain ya Oke lah gua ambil yang ini deh ya Kalian bisa liat nih ya Nanti kalian liat di video lah ya Ini tuh kepalanya tuh menurut gua tipis banget sih dibandingkan yang lain ya Tipis banget ya Ya kalo liat ini Tipis sih kalo misalnya liat disini Tapi kalo ga bisa liat di video nanti ya tipis banget Jadi menurut gua raket ini agak ringki Ya agak ringki Jadi ga sekuat itu Makanya gua kemarin mikir-mikir Ini raket kan dulu kan harganya mahal ya 1,8 juta kalo ga salah dulu tuh Sekarang mungkin udah ada yang 1,3 juta 1,2 juta ya harganya Udah turun lah udah turun Tapi dulu harganya lumayan mahal nih raket Dan gua pikir aduh gua main sama amatiran Gua sendiri amatiran gitu ya Ga pro Dan gua ga di endorse juga Ga ada yang ngasih ke gua Ga ada sponsor Terus gua pake raket mahal Terus bentar udah rusak lagi Jadi akhirnya gua tiap kali Oh mau beli Ga ah mau beli Ah ga ah ga jadi Jadi terus kayak gitu Makanya kayak yang Sampai sekarang gua masih bingung Beli ga ya Tapi terakhir gua kayak yang Ah nantilah kalo udah punya uang gua mau beli lagi gitu Karena raket ini Jadi raket apa ya Salah satu raket yang gua suka lah gitu ya Terutama dari brand Victor ya Dari brand Victor Menurut gua sejauh ini Ini yang pasti paling oke Buat gua BS12 Oke gua masuk aja langsung ke kesimpulan lah ya Karena raket ini udah lama banget ya Jadi kalian gua mungkin udah banyak liat review-review yang lain Kesimpulannya gua Raket ini kan gua suka ya Gua mau kasih nilai-nilai aja nih kesimpulannya Jadi gua kasih nilai Untuk smash Mungkin gua kasih nilai ini agak kurang Gua kasih nilai 7,5 Untuk smash Untuk kontrol gua kasih nilai 9,5 Ini raket ya Untuk kontrol Dan untuk defense gua kasih nilai juga 9,5 Ya jadi Buat gua raket ini itu Bener-bener pure untuk defense Placing Untuk drop shot Untuk drive Itu semua enak Kecuali untuk smash aja Smash nya kurang Buat gua Tapi Balik lagi ya Kalau smash kan Ada yang kuat Ada yang enggak Jadi itu balik lagi ke kalian Ada kok temen gua yang pakai raket ini Smash tetep kencang aja kok gitu Jadi sama-sama aja Tapi gua buat gua Memang ini raket bukan untuk smash-smash sih Ini raket untuk Bener-bener untuk defense Dan untuk kontrol sih Gitu Oke sekian aja mungkin video kali ini Buat kalian yang suka video ini Kalian bisa like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga Follow tiktok kita dan instagram kita ya Oke see you next time guys Bye bye Sub indo by broth3rmax